Hai masak sepaketi bro lepaskan canggih dan canggih canggih dan sepaketi ala saya Assalamualaikum kembali dengan saya Mbakni channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu bahagia selalu sukses selalu kali ini saya mau masak spageti saya itu sering kali masak spageti karena majikan saya juga suka saya juga suka jadi saya mau masak spageti hari ini bahannya akan saya tunjukkan ini adalah spagetinya sedang saya rebus di sebelah itu adalah sup untuk majikan Hai mari kita ikut bahkan mata saya yang bengkak ya Hai apa-apa deh bahan-bahan yang saya gunakan tentu saja saya pakai kerang ini kerang batik fresh saya beli dari pasar seafood ini sudah saya rendam beberapa kali saya kasih garam kemudian ini adalah salmon salmon smog atau salmon panggang ini adalah daun ketumbar yang fresh saya enggak suka yang pakai yang kering ya kemudian ini adalah bawang putih saya iris kemudian satunya lagi saya cincang ini adalah jahe sedikit kemudian ini adalah bacon bacon ini bahan dasarnya dari babi jadi saya enggak masak ini akan saya masukkan untuk yang terakhir kali setelah saya ambil untuk bagian saya jadi bagian saya saya ambil dulu baru saya masukkan bacon ini untuk majikan saya karena saya enggak makan ngok ini pastanya lagi saya rebus saya untuk merebus pasta usahakan rebus kalau mau yang agak matang direbus 9 menit kalau yang agak kenyal saya biasanya cuma 8 menit halnya pastanya itu kalau kematangan enggak enak guys ini saya rebus kemudian pertama rebus air kasih garam kemudian kasih minyak jahitun jadi harus pakai minyak jahitun setelah mendidih masukkan pasta kalau mau yang kenyal cukup rebus 8 menit aja setelah 8 menit ini saya tiriskan airnya saya buang enggak saya pakai ya saya tiriskan dulu kemudian kerangnya juga akan saya tiriskan dulu ini ini sudah bersih saya rendam lama banget berkali-kali jadi ini mau saya tiriskan karena mau saya masak pertama saya panaskan panci saya kasih minyak jahitun atau olive oil setelah itu saya masukkan beberapa potong jahe jadi untuk minyak jahitun itu jangan terlalu panas ya guys karena minyak jahitun itu enggak boleh terlalu panas ini saya tumis jahe dulu supaya nanti seafoodnya itu enggak amis kemudian saya akan kasih sedikit bawang putih cincang saya tadi sudah mencincang bawang putih 5 siung kemudian separuhnya saya iri separuhnya saya cincang kemudian bawang putih sama jahe akan saya rebus sampai haru eh sampai tuh saya tumis sampai wangi setelah itu saya masukkan kerang kerangnya saya masukkan tunggu sampai sedikit berubah warna saya akan tuang sedikit kaldu ayam saya pakai kaldu ayam yang tanpa bahan pengawet lihat guys sudah berubah warna ya ini kerangnya bagus banget gede-gede banget tadi saya beli itu kalau enggak salah setengah kilo harganya 48 dolar sekitar 90 ini sudah berubah warna kulitnya kemudian akan saya tuangi dengan kaldu ayam sedikit sedikit aja ya setelah itu tunggu sampai mendidih tutup pancinya tunggu sebentar dan nanti kerang ini akan membuka semua lagi cangkangnya akan terbuka jadi begini lihat sudah berubah warna saya tunggu sebentar kemudian akan saya tutup ini masak sepageti itu kalau yang saya masak katanya enak banget karena saya bumbunya itu berani bawang putih kawang putih saya kasih merica hitam ini saya tutup dulu kerangnya sebentar mungkin satu menit dua menit dan nanti kerangnya ini akan terbuka dengan sendirian lihat kerangnya bagus banget gede-gede ini sudah terbuka semua lalu akan saya matikan api dan kemudian akan saya sisikan setelah itu saya panaskan wajan juga saya pakai oliv oil ini adalah minyak jahitun kemudian saya tumis bawang putih yang diiris dulu untuk yang dicincang nanti kita masukkan belakang saya tumis yang sudah diiris dulu itu supaya apa karena kalau bawang putih dimasukkan sama yang diiris itu yang dicincang itu bareng bersamaan bawang bawang putih cincangnya itu biasanya cepat banget hangus jadi yang diiris saya tumis dulu sampai sedikit menghuni setelah itu yang dicincang saya masukkan ini tadi saya pakai limas lima siung yang tiga saya cincang yang dua saya iris setelah agak menguning begini saya akan masukkan yang saya cincang ya guys ya ini juga sama jangan terlalu gosong nanti pahit kalau pahit enggak enak guys karena ya ini bawang putih cepat banget gosong jadi jangan pakai api terlalu besar setelah agak menguning begini biasanya itu langsung saya masukkan spageti pasta yang sudah saya rebus tadi jangan terlalu lama nanti gosong pahit bu dan kita aduk-aduk sebentar saya kalau masak pasta itu suka sekali saya kasih bawang putih yang agak banyak karena itu sedap banget yakin boleh dipraktekkan setelah itu saya masukkan pastanya ini pastanya tadi sudah saya rebus kemudian saya diriskan lihat deh ini tadi saya pastanya pakai 400 gram kalau enggak salah eh enggak ada deh 350 gram pas untuk dua porsi saya aduk sampai merata lihat deh bawang putihnya bawang putihnya banyak banget bawang putihku mengandung antioksidan jadi bagus untuk kesehatan tapi juga enggak boleh terlalu over ya ini kemudian saya aduk sampai rata nanti ini akan saya kasih merita hitam black paper maaf guys saya enggak pakai enggak pakai mic jadi mungkin suaranya suaranya agak hilang nyendat-nyendat kadang ada kadang dekat kemudian akan saya kasih garam tadi saya kasih black paper kemudian saya kasih garam juga karena apa tripod saya saya cari enggak ada terpaksa saya enggak pakai tripod kurang absol rasanya kemudian saya aduk sampai merata garam black paper wah rasanya enak banget kemudian saya masukkan kerangnya yang tadi sudah saya masak saya masukkan kasih sedikit kuahnya juga jadi jangan terlalu banyak biasanya saya kasih kuahnya tadi urak kerang yang saya masak ceng ceng gak aset banget enggak saya kasih semua kuahnya takutnya lembek nanti sekarang jam 9 sore guys tadi di luar surga sedikit gelap rasanya enak mantap sekarang ini saya tambahin garam lagi oh iya garam saya ini pakai garam garam pink ya garam himalaya bagus untuk kesehatan dan jadinya seperti ini bro ini rasanya sudah saya tes mantul banget kerangnya banyak ini saya masukkan salmon semok salmonnya jadi semok salmonnya saya suir-suir kecil-kecil karena bentuknya itu lembaran ya kayak diiris gitu belinya saya masukkan saya aduk sampai rata kemudian saya masukkan juga daun kentumbar banyak banget guys wah harum sekali saya enggak suka pakai yang kering ya saya yang botolan itu sama daun perseli saya lebih suka pakai yang fresh saya beli satu ikat di pasar sampai rumah direndam kasih garam bilas lagi bilas lagi beberapa kali karena daun ketumbar ini banyak pasirnya dan hasilnya cantik kan guys jadi ya saya itu kalau masak spageti saya itu paling enggak suka sama yang kayak dikasih keju lah apalah eh enggak enak banget saya sukanya kasih bawang yang putih dikincang namanya spageti apa yuk kapan desek pernah ingat olio oligio apa-apa gitu namanya ini sudah kemudian saya akan ambil bagian saya setelah saya ambil punya saya saya masukkan bacon nanti karena saya enggak makan bacon ya bacon itu dari babi dan punya saya sudah saya ambil dan ini tinggal yang terakhir saya masukkan baconnya enak banget bro enak banget tadi saya sudah incip tapi incip yang punya saya yang enggak ada baconnya ya kelihatan kan wuuu selesai dan akan saya hidangkan lihat guys saya tadi beli kerangnya 48 dolar beli daun ketumbarnya 3 dolar anggap aja 51 untuk pastanya di rumah sudah ada smog salmonnya sudah ada dan hadilnya seperti ini spagetinya ceng-ceng ini yang ada baconnya dan ini punya saya yang tidak ada bacon oke terima kasih sekarang waktunya mukbang 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 spageti buatan saya lihat guys kerang saya banyak banget karena majikan saya enggak suka makan suka tapi enggak terlalu banyak jadi kalau saya masak seafood jadi emang saya jarang masak seafood kecuali setim ikan orangnya enggak suka jadi kalau seandainya masak seafood beli kerang beli krep atau kepiting atau apa itu yang enggak bisin saya orangnya makan mungkin satu atau dua aja oke saya lanjutkan makan jangan pernah di skip ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menemani saya makan lihat guys cangkang kerang saya habis 1 panci Alhamdulillah sudah kenyang Terima kasih Salam sehat semua Sukses semua Alhamdulillah